Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channelnya Master Papi Jais Disini gua mau review RDA RDA ini karya anak bangsa RDA dari dalam negeri ini udah banyak sih ya Dari Ruga Arta Terus dari paperstuff itu Apa namanya RDA PP RDA Terus sekarang dari youtuber semua itu Tapi semangat aku yang juga itu kayaknya bukan youtuber Yang terakhir ini Dia ngeluarin juga dia RDA Do it RDA Nah ini dari Doyang Fab ya youtuber Dia khusus Apa ya dia juga nge-review RDA juga nge-review tapi dia Kebanyakan review-review Ini dari Doyang Fab Do it RDA Do it ini dari Cuman kalo katanya Kalo katanya gua PITI Atau orang padang PITI Nah ini muka-mukanya nih Si Si Iqbal Iqbal Bihisul 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 Ini kayak kornet gitu ya, kayak sarden Boknya lumayan keren lah Ini kaleng ya, tapi yang ini plastik Tapi bukan kaleng-kaleng Udah langsung kita buka aja ya Kayak buka botol bir gitu ya Ini ga ada bunyi ya, congor gue Gila Oh ini hati-hati ya, tajam ini Tajam silit Tersangka utamanya Kita dapet dua ya Dua cap ya Yang satu ultem, yang satunya SS Ayo kita langsung bongkar aja Kita dapet apa aja Susah kali Dapet Probe Nah disini kita dapet Sper-sper O-ring Taret, seal taret ya Disini ada pin spuong Ada Baut-baut cadangan Disini ada Obeng min Obeng Tamiya Ya maklum lah murah Dapet dua cap lagi Disini kita dapet kapas Dari Atomic Luxury Dapet Dapet tiga Tiga bungkus Nah ga ada lagi Ayo kita bongkar ini RDA ini Cuman terbagi dari Tiga Gajenis Disini ada Drip tip Ini capnya Ini decknya Nah decknya ini Kayak model-model lama gitu ya Model-model Kayak yang dipake Doyan Fab itu yang dulu Itu pake Tsunami Tsunami dua-dua Nah dia terinspirasi dari Tsunami sama Kennedy Kennedy sama dia Decknya kayak gini Namanya apa ya Velocity Deck Kalo ga salah ya Nah ini disini Airflow nya Dia Dari bawah ya Dia pake sistem bottom airflow Dari bawah dia Jadi meluncur ke atas Dia chambernya lumayan dalam ya Ya lumayan Nampung liquid Banyak lah ini Di belakangnya Disini ada Do it Disini desainer by Doyan Fab Hashtag Doyan Atomic Disini ada logo Atomic nya Gua disini Dapet yang ke 918 Ga fokus Nah fokus Ya Coba cap yang Ultem Jadi Drip tipnya Lo orang dapet dua Coba capnya dapet dua Wah mantap lah ini Dengan harga yang murah Dapet top cap sama Drip 2 Disini dia bahannya SS ya Yang diluarnya ini Gak tahu gua Kayaknya ini Mengenahan panas Jadi beda Apa sih jenisnya Ini lu Gak tahu gua Yang tahu komen aja Di bawah Disini ada logonya Disini kosong Ini airflownya kotak Ini airflownya Dia kayak prosotan ya Keliatan gak kayak prosotan Jadi angin itu langsung Membak ke koilnya Jadi Jaminlah mantap Udah langsung kita Coiling aja ya Kita build Ini dia decknya Full gold ya Lapisannya full gold Sangat risik ya disini Posisi koil ini Pas dibawa airflownya Jadi rasanya dapet Deck yang sistem kayak gini ini Paling mudah Paling mudah build Udah sama rata sama panjang Yang Pagai 30-an Oke udah sama rata Gue disini pakai kapas bawaannya ya Coba kita lihat Ini isinya ada berapa Wah lumayan banyak ini satu bungkusnya ya Disini ada tiga helai Tiga helai Ya tiga helai Ini bisa Sampai dua mingguan lalu orang pakai Panjang juga dia Panjang Sepanjang tali baru Ya kira-kira Segini Kapasnya kita potong Seginilah Ah iya segitu Yang kita pasang Oke udah jadi Kira-kira seperti inilah Langsung kita ke tampak depannya Kilur disini udah jadi Langsung kita tetesin Gua disini pakai ini Liquid Focola 3MG Netesnya jangan terlalu Ini ya banyak ya Jangan terlalu pas deket Airflow nya Soalnya dia bisa Ticking Gua pakai Lilitan 6 Gua pakai Wire Jenis Necrum NI 8024 AWG Gua lilit 6 lilit Gua disini Firing di 65 watt Sini ohm nya Ketemu 0,23 ohm Voltasenya 4.05 Gua disini pakai Mode Asmodus Minikin V2 Bentar Kipasnya gua mati ya Hehehe AJAJ Beletek 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 guys Beletek Dewek Bonerong Gimel Helor Coba kita langsung Test drift Kita pump Kita isap sedor Mantap Kita ketes lagi ya Gua disini pakai cap yang item dulu ya nanti gue pake cap yang putem gue disini pake air flow nya buka semua ya coba kita isep berisik ga dia lembut ga dia, ga terlalu berisik ga ngiyul kaya ini semperitan kita coba ya klotnya lumayan tebal tapi flavor yang dihasilkan itu apa ya lumayan spesial kalo yang di cap ini ya kalo manisnya pas dia rasanya layarnya demi layar terasa selesai temen oh ada ati juga ada nah leaking kan baru gue mau ngeleakting gue aja leaking dia kalo steam air flow nya apa ya bolong di bawah ini gampang leaking dia tapi kan enaknya lo lopang di bawah enak, memang lubang di bawah enak manisnya lebih dapet, soalnya dia decknya itu sistemnya ngubah dia, ngubah kayak masjid jadi ini yang dirasain sama Doyen Vap tapi setelan gue sama Doyen Vap itu beda kalau Doyen Vap itu biasanya pakai Necrum sama juga jenis ya, tapi dia lilitan 8 kalau gue disini lilitan 6 coba R10 nya gue tetap setengah ya lihat TH nya termusnah kalau disini kalau menurut gue ini capnya ini apa ya patahnya disini dia ngedumnya terlalu gede dia kan di dalamnya ini dikasih kayak pencanggaan kayak arta ini lah tuh kayak jadi dia di dalamnya makin kecil jadi flavor itu lebih kerasa kalau menurut gue ya coba kita cobain cap yang utem lepas lagi lepas lagi lempon kayaknya gue seneng yang utem kayaknya bahwa utem ini dia transparan gitu gak transparan banget lah kayak membuni-buni kaca gitu hmm beda kalau gue seneng yang di top cat yang utem ya yang utem putih ini dia lebih rasanya lebih keluar lebih bold padahal dia kalau yang utem ini dia gak seberapa ngedum dia ngedum dibilang flex namalan iya flat iya flat oh dibilang flat enggak sih agak beginilah apa kayak rosotan gitu tapi gak terlalu nyiku dia gak terlalu nyudut gak alay lah ya tapi yang gue bukti ada item-itemnya ini tapi di situnya ada seal yang orang putih aman jadi ini kalau bisa ganti yang warna ultem ini yang warna putih ganti yang warna putih ganti sil ganti sil karetnya yang warna putih juga oke oke lor kesimpulannya dari video ini dari RDA ini lumayan lah lumayan cukup lah lumayan menguaskan tapi kalau kata gue gak menguaskan banget lah kalau boleh gue kasih nilai yang hitam itu cap yang warna hitam ini gue kasih nilai 82 kalau yang ini 9 90 enak yang ultem enak itu relatif jadi masalah selera 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 kita beda-beda jadi bisa jadi sama bisa jadi enggak jadi jangan lupa like share and comment dan subscribe ya oke salam dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak boot fire selamat menikmati